Ganjar Pranowo menyebut publik akan menilai sikrap Gibran Raka Buming Raka dalam debat Pilpres keempat kemarin. Ganjar menyebut gestur yang ditujukan calon presiden maupun calon wakil presiden adalah salah satu yang dinilai oleh publik. Ia pun berharap suasana debat bukan suasana tanya jawab, sehingga orang bisa langsung memotong pembicaraan bila tidak jelas. Bukan diskusi yang cukup dinamis, maka publik pasti akan menilai satu substansinya, dua pasti cara menyampaikan, tiga gestur begitu ya. Maka kalau kita menyampilkan data dan fakta, terus kemudian orang berdebat bagus. Saya masih merindukan suasana debat, bukan suasana tanya jawab, sehingga kemudian orang akan bisa langsung memotong pembicaraan pada sesuatu yang mungkin tidak jelas. Calon wakil presiden nomor urut satu Mohimin Skandar menyebut, gimik-gimik yang dilakukan Gibran tidak ada artinya. Apa yang dilakukan jauh dari substansi persoalan. Sementara, ditanyai mengenai tanggapan terkait etika Gibran yang ramai menjadi perbincangan saat perdebatan dengan calon pres nomor urut tiga, Saimin Enggan berkomentar. Yang lain kita tidak boleh membiarkan perusahaan atas nama mencari kekayaan sendiri dari alam yang kita sudah menangiskan. Itu intinya saja itu. Soal kimik-kimik menurut saya, tidak ada artinya dari cita-cita besar ini, kimik-kimik yang dilakukan oleh teman-teman atau oleh Gibran, tidak ada artinya. Ya, penting cita-cita-cita kita. Mengat etik Gibran semalam, seperti apa? Lebak, mengat etik, etikannya Gibran semalam. Ya, biar masyarakat yang menilai. Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto mengaku bangga dengan penampilan Gibran Raka Buming Raka saat debat. Menurutnya, Gibran kembali menunjukkan kapasitas dan penguasaan persoalan seperti pada debat yang kedua. Tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi, ya, kami turut bangga dan benar. Saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan. Sementara itu, Cawapres nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka menanggapi santai. Kritikan sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menilai Gibran cenderung emosional saat debat keempat Cawapres hari minggu lalu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik Gibran Raka Buming Raka yang mengalami perubahan karakter lebih emosional sehingga tidak terlihat seperti ayah handanya Presiden Jokowi Dodo. Bagaimana tanggapannya tentunya Mas Gibran jauh dari Jokowi di singkapnya nih? Ya, segala masukan, kritikan, evaluasi kami terima aja. Terima kasih untuk masukannya. Terima kasih, prok maful. Terima kasih. Terima kasih.